Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sinetron di antara dua cinta Kembali lagi Mimin Akan membahas seputar dimana disini trailer Sinetron di antara cinta yang akan hadir nanti malam ya Pukul 21 lebih lima menit Dan disini Di awal cerita terlihat Julian sedang membujuk Safira Bahwa dia benar-benar minta maaf Atas kejadian yang menimpa mereka Disini Julian mengakui bahwa dia tidak tahu Kalau yang mengirim makanan itu adalah Safira Dengan bertekad keras ingin Membuat sang istri tercinta lulu hatinya Lentas Julian disini memohon kepada Safira Untuk memaafkan dirinya Dan disini Safira merasa terpukul sekali Dengan sikap Julian tersebut Dan sementara disisi lain disini Ada Sisi adik dari Julian Sedang berbincang-bincang dengan Dania Di luar dugaan Sisi mengatakan bahwa Dia respek terhadap Dania Sementara Dania sudah terlanjur GR ya Tiba-tiba saja disini Sisi mengatakan bahwa Sisi memohon kepada Dania Untuk tidak mendekati keluarga Julian Karena disini Sisi sangat sayang terhadap Sosok kakak tercintanya Yaitu Julian dan juga keponakannya Loli Lantas disini Dania Menghampiri Julian Dan berkata bahwa Dia tidak ingin berpisah dengan Julian Sementara Julian sudah terlanjur Muak dengan Dania Sehingga Tantenya ya Mengatakan bahwa Julian memang Cuman cocok dengan Dania Dan juga Loli Menjadi keluarga kecil Nah Sementara Tidak sengaja Safira mendengar percakapan Antara Mereka berempat ini Dan contoh saja ya Safira merasa sedih Dan Safira bertekad Akan pergi meninggalkan Julian Ya Karena Safira mendengar omongan tersebut Ya Dan sementara Julian sangat terkejut sekali Karena melihat Safira Akan pergi Dari kehidupannya Katanya ya Dan sentak saja Kejadian ini Mengundang bawang Ya sahabat Karena kita tahu Julian sangat mencintai Safira Dan Safira juga Sangat mencintai Julian Cuman ada Dania saja Yang selalu bikin Onar dalam Rumah tangga mereka Dania pun Kesal ya Karena tidak bisa Membujuk Julian Untuk kembali Kepada dirinya Dan disini Julian berpikir Bahwa Satu-satunya Wanita yang Sangat baik Buat menjadi Istrinya Adalah Safira Nah sahabat Disini Bagaimana nih Menurut pendapat kalian Apakah Safira dan Julian Akan kembali Bersatu Untuk Membangun rumah Tangga mereka Ataukah Julian akan kembali Ke pelukan Dania Sementara disini Banyak sekali Orang-orang ya Terutama disini Ada Rafael Ada Mona juga Yang selalu Mengajok-ngajok Julian Untuk kembali Atau untuk meninggalkan Dan Safira Untuk kembali Ke pelukan Dania Nah sahabat Bagaimana Menurut pendapat kalian ya Makanya Kalau kalian penasaran Pantain terus channel ini Karena channel ini Akan selalu memberikan Informasi terbaru Dan terupdate Buat kalian semua Seputar Sinetron Di antara dua cinta Yang hadir Setiap malam Pukul 21 55 menit Oke sahabat Mungkin itu saja dulu ya Sekilas Ulasan Atau Prediksi Dari alur Sinetron Di antara dua cinta Mimin ucapkan Terima kasih banyak Kita doakan saja Mudah-mudahan Sinetron Di antara dua cinta Ini bertengger Di renting Yang paling Tinggi Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax